Heeey! Dia pun menyatakan tidak akan segan melakukan kekerasan fisik jika bertemu Nikita Mirzani. Pedanggut Dewi Persik mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap Nikita Mirzani. Dewi Persik tak segan untuk bertengkar dengan Nikita Mirzani. Kini, Dewi Persik seolah menantang kembali Nikita Mirzani. Awal perseteruan antara perempuan yang disapa DP dan Nikita ini memang belum usai. Masalah tersebut bermula dari Nikita yang menyinggung gaji calon suami DP. Hingga berlanjut saling sindir di antara kedua artis tersebut di media sosial. Kabar terbaru perseteruan DP dan Nikita itu pada akhirnya mantan istri Saipul Jamil tersebut heran mengapa dirinya diajak ribut. Aduh, gak pedulilah dia mau ngomong apa. Dia mending ngurus anaknya aja. Gak usah ngurusin gue. Gak tahu kenapa semua orang disenggol sama dia, kata Dewi Persik. DP pun menantang balik janda tiga anak tersebut. Dia pun menyinggung seolah akan lakukan kekerasan fisik terhadap Nikita. Gak ada pesan buat dia, pesannya tonjok aja, ujarnya. Diketahui, Nikita sempat menyebut gaji kekasih DP yang berprofesi sebagai pilot RP 200 juta adalah bohong. Tak terima, DP kembali balas nyinyiran Nikita dan menyarankannya untuk fokus mengurus anak. Terkini Nikita Mirzani mengungkap repotnya mengasuh anak untuk menyindir Dewi Persik. Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani yang disebut sepi job oleh Dewi Persik sepi job. Menurut Nikita Mirzani dirinya tidak sepi job tapi menguranginya karena harus urus anak, berbeda jika tidak miliki anak. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani menyempatkan berkomentar tentang masalah gaji pilot yang sering dibicarakan oleh Dewi Persik. Namun pernyataan Nikita Mirzani tersebut justru membuat Dewi Persik menjadi panas. Dia pun lantas menyebut Nikita Mirzani sepi job sehingga mampu berkomentar soal masalah kehidupannya. Seperti mengurusi saja loli yang merupakan anak sulung Nikita Mirzani. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani pun memberikan jawaban yang menyinggung rutinitas orang yang tidak punya anak. Kalau yang enggak punya anak sih santai, mau kerja dari pagi sampai tengah malam, enggak ada masalah, ujar Nikita Mirzani. Saat siaran live baru-baru ini, janda tiga anak ini mengatakan dirinya bukan tidak memiliki pekerjaan, melainkan hanya mengurangi. Terlebih, dia juga memiliki tiga orang anak yang harus dihidupi. Kalau dulu gue masih punya anak satu, kerjanya masih kayak orang gila, bangun pagi, syuting sampai tengah malam, sambungnya. Sudah punya anak dua, sudah punya anak tiga, ya semuanya harus dikurang-kurangin. Kalau dijagain sama suster atau teteh di rumah tuh enggak seratus persen kitanya tenang, kata Nikita Mirzani. Jadi kalau ada yang bilang sepi job, bukan sepi job ya, tapi lebih memilih job, dan tabungan sih cukup aja untuk anak-anak sampai kuliah, adalah tutur yang lain. Tanggapan Nikita Mirzani kemudian membuatnya dibanjiri pujian dari netizen karena menanggapinya dengan santai. Terima kasih sudah menonton!